Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya bosku semuanya ya mudah-mudahan pada sehat walafiat biar sama begitu juga dengan saya Alhamdulillah hari ini sehat dan bisa mancing lagi hari ini saya mau mancing di sepot biasa ya bosku ya sepot selatip deket PLTU ya PLTU lontar dan ini sportnya yang kemarin-kemarin juga saya udah review ya sini saya sini ini hari ini mancingnya sendiri bosku dan tadi saya nyobain udah dapet udah dapet banyak bosku ya ini mah bukan nubain namanya ada kali udah dapet 10 biji Alhamdulillah ya bosku ya Alhamdulillah ya oke bosku lanjut ya Oh ya Pak tentunya umpannya seperti biasa bosku ya nih seperti biasa ya tepung teriku masako rasa sapi dan perasa durian diaduk seperti adonan martabak ya seperti itu ya bosku ya agak bosku lanjut kita langsung umpanin ya bosku ya biar ada strek-strek yang lagi yang bisa menghibur kalian semuanya oke bosku kita umpanin kita kasih makan ikan-ikan yang kelaparan tuh yang di dalam bismillahirrahmanirrahim tentunya akan saya jelaskan disini anginnya sangat kencang bosku tuh lihat ombaknya aja udah gulung-gulung gede ya dan tentunya depan juga ombaknya juga sangat-sangat besar dan pelampungnya ambul-ambulan oh pelampungnya naik turun yang penting yakin bosku asal pelampungnya hilang kita gentak aja ya gitu kalau posisi seperti ini mah kita nggak bisa prediksi pelampung ya bosku ya asal pelampungnya tenggelam kita gentak gitu bosku ya nah mudah-mudahan itu ada ada ikannya sebenarnya rekomendannya ya bosku ya rekomend untuk air yang bergelombang itu pakai pakai pelampung yang kayak gini bosku ya yang batangan gini nih kecil ya ya lebih apa ya lebih kelihatan kalau dimakan ikan ya kalau yang agak gemuk-gemuk gitu biasanya pelampungnya yang gemuk nggak kelihatan bosku ya dia masih kelihatan bosku kalau dimakan ikan bosku gitu dia langsung tenggelam gitu biasanya bosku ya kalau yang cuma hanya bisa menggetar di atas yang besar-besar pelampungnya itu biasanya agak susah bosku ya itu menurut pengalaman saya ya tuh bisa kelihatan nek turunnya pelampung anginnya kencang uh dho 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 kan bosku ya hai 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 aduh belum mercepi masku Oke kita ulang alhamdulillah langsung dikasih babon Oh ya bos ya langsung dikasih babon alhamdulillah hasil berilah semangat bosku masukin korang ya masukin lanjut bosku ya wih mantep ya langsung dikasih babon kena lagi bosku Wow ada kecilan ya bos ya asal pelampungnya tenggelam dikit nah kentak bosku ini pelampungnya sangat sensitif ya rekomend untuk harus berarus dan yang bergilombang ya bosku jadi dia lebih sensitif lebih terasa kalau lagi dimakan ikan Oke bosku lanjut wuuh lagi wuuh Alhamdulillah masuk ke orang lagi sepuluh huru wih hehehe kaget mantap mantap-mantap eh tuh mantap bosku ya jauh orangnya masuk sepuluh 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 tebil nah si operasi oke bosku mancing belanak di situasi yang anginnya sangat kencang dan bergelombang airnya tentunya itu ya masih bisa kita akalin ya bosku ya ya itu kalau menurut saya gak terlalu berat ya disininya ya terus kita pakai pelambung yang seperti ini bosku ya yang model lempeng ya jadi gak gendut disini jadi modelnya lempeng jadi lebih sensitif lebih kelihatan bosku kalau dimakan ikan set kenal lagi bosku mantap terbang lagi bosku ah Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.